Paskas TNI AU pernah memberikan kepercayaan kepada perusahaan Engineer Service atau IS untuk mengembangkan kendaraan taktis untuk operasi-operasi khusus untuk Satuan Enet Datasmen Bravo 90 Dalam waktu singkat 3 bulan, proyek rantis yang diberi nama DMV30A atau Armored ini selesai digarap Bila ditengok lebih dalam, purwa rupa rantis DMV30A ini menyerupai rantis SSE P2V1 Tak lain karena Global Design Center GDC dalam menaungan Engineer Service terlibat dalam nitpang rantis ini Sedang proses manufaktur dikerjakan oleh pihak SSE di pabriknya yang berlokasi di Tangerang, Banten Untuk tampilan rantis DMV30A, pada bagian eksterior mulai dari depan terpasang sebuah winch Lalu peningin mesin radiator grill berada di atas engine hood dan di samping kiri kanan atas roda depan Pada bodi samping terlihat plat tambahan multiguna yang bisa dilepas pasang Selain sebagai penempatan aksesori tambahan sesuai kebutuhan pengguna seperti antena komunikasi, granat asap serta peralatan pionir juga berfungsi sebagai proteksi ganda terhadap terjangan proyek dilawan Pada bagian belakang terdapat sepasang tangki eksternal agar radius tempur kendaraan semakin jauh Pada bagian atas terdapat dua lubang palka untuk gunner dan juga bisa berfungsi sebagai pintu darurat Untuk bagian interior terdapat instrumen di atas antara kepala pengemudi dan penumpang depan Serta seperangkat alat komunikasi di atas konsol box Begitu pula pada panel pintu dalam, tulangan sebagai reinforce dan engsel pintu terlihat unik namun fungsional Serta terdapat kantong serba guna berjajar tiga baris Untuk spesifikasi teknisnya, DMV30A menggunakan sistem mengerak 4x4 dan memiliki ground clearance yang tinggi Ditunjang dengan kaki-kaki yang tangguh hingga mudah melepas medan off-road yang ekstrim bahkan sanggup memancap tangga yang tinggi Disuplai dengan mesin turbo diesel injection berkapasitas 2500 cc menghasilkan tenaga 120 PS Suara yang dihasilkan pun halus cocok untuk operasi penyergapan jarak dekat Lengkapan persenjataan yang bisa dibawa pun cukup variatif Sesuai keinginan dan kebutuhan misi yang dipakai Dudukan senjata di atas atap bisa dipasangi senapan mesin kaliber 7,6 mm atau 12,7 mm Pelontar granat otomatis kaliber 40 mm hingga peluncur rudal anti-tank sekalipun Sebagai perlengkapan tambahan bela diri disediakan lupang tembak dari dalam untuk senapan serbu berjumlah 4 titik Dan di bawah kaca celila depan dan belakang serta samping kiri dan kanan bodi Untuk prototip pertama yang berhasil dibuat adalah kendaraan taktis DMV versi komando dengan kapasitas 4 orang personil Terima kasih telah menonton!